Selamat datang di channel Rio Linardo Jangan lupa like, komen, dan subscribe Oke Oke Hari ini kan saya narik ke Karawang Dan juga saya di Karawang ini Muatan 20 feet tuh Tuh muatannya 20 feet Kelihatan gak ya Tuh muatannya 20 feet Saya pakai kontenernya pendek Dan saya ingin ngobrol-ngobrol sama Sahabat saya Yang sering saya muat disini Jarang ketemu Nah sempat kemarin Saya ketemu dia si malam Saya langsung muat dan langsung jalan lagi Nah mudah-mudahan hari ini kita bisa ngobrol Bercanda-canda Dan aktivitas saya di saat Di ekspor ini Lumayan Sedikit santai ya Karena muatnya Dikit Dikit sekali sih gak begitu banyak Dan saya muat ini gak begitu berat Muatannya cuma mencapai 10 ton 10 ton 10 ton Nah ini cuacanya hari ini sangat Hujan ya Hujan gerimis Itu banyak tuh mobil-mobilnya Hujan gerimis di daerah Karawang Timur Di kawasan Surya Cipta Nah buat teman-teman Saya kan kalau muat Ini kan ditemenin Seorang Filmen Nah filmen itu dia ngelayanin Driver-driver yang sampai di customer Nah customernya ini Sudah siap ready Containernya Nah kita itu untuk Melayani membersihkannya container itu Beliau lah yang menemani Kami Di dalam Customer ini Dan saya sangat bangga sama beliau Beliau itu kerjanya Apik banget Ulat banget Sebenernya Di sisi Baiknya itu Orangnya humoris Saya sudah lama Dari zaman saya Nge-naik itu Sampai Saya jadi driver Di perusahaan saya ini Saya bersama dia Tapi jarang ketemu Karena di proyek-proyek Yang saya lakuin ini Saya jarang-jarang Ke proyek ini Makanya hari ini Saya pengen banget Ngobrol Curhat-curhatan Mudah-mudahan Dari curhat-curhatan Dan canda-canda kami Teman-teman Suka ya Halo Selamat siang mas Selamat siang mas Rio Saya Boleh bertanya Dengan sahabatku yang satu ini Namanya siapa mas? Mas Arif Mas jangan digituin juga mas Micnya Itu micnya mahal itu mas Dijupit di leher Mas Dijupit di leher Mas Haris Kita kan sudah lama nih Berteman ya Dari saya ketemu mas Haris Dari awal saya nge-naik Sampai saya jadi driver Mas ini Bekerja di perusahaan Apa sih mas? Oh kita Bekerja di bidang logistik Export-import Proyeknya itu Exim Nama perusahaan Punir Arjaya Logistik Oke 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 Mas Dari tahun berapa mas bekerja di perusahaan ini? Saya bekerja dari awal 2015 Bulan Februari Sampai saat ini masih Bekerja di Puninar Alhamdulillah Mas sebagai Puninar ini Karyawan atau Outsourcing Atau gimana mas? Oh masih Outsourcing Oh jadi kalau saya gak butuh mas Saya uang gitu ya? Ya Bisa dikatakan seperti itulah Sebenarnya mas bersyukur atau tidak mas Dengan pekerjaan yang mas alamin saat ini? Ya pasti bersyukur lah Karena untuk Mencari pekerjaan itu Di jaman sekarang Sangat sulit Ya Selagi ada pekerjaan ya Kita jalani Ya kita syukurin lah Apalagi dengan Project ini ekspor lumayan tinggi Untuk project ekspor yang di Kerawang ini Saya Alhamdulillah tugas di Kerawang Untuk Tahun-tahun 2020 sampai saat ini Saya mau tanya mas Siap Mas kan berangkat tuh dari pagi Sampai siang Sampai 12 jam ya Bekerja ya Itu mas mengalamin keluhan apa sih mas Selama bekerja Dari hilir mudik Dari rumah Ketempat kerjaan Dari rumah Ketempat kerjaan Kan jalannya tuh suka macet sekali tuh Betul Betul Itu mas suka kesiangan gak mas? Sebagai karyawan yang teladan gitu Suka kesiangan gak mas? Paling ini sih Paling kesiangannya ya Karena jalan macet Terus Ada juga kendala ya Namanya kita Dari rumah ke Tempat kerjaan kita yang jaga ini Kan bawa kendala ya Namanya juga Ada ban bocor Seperti Itulah Paling kendala Kesiangannya ya Ada aja sih namanya Gak selalu on time Tempat Ada aja kendalanya Namanya dari Jalan pihak perjalanan Ya pasti aja ada kendalanya sih Terus mas Ngalamin masalah PPKM Atau PSBB Dengan masalah corona ini Alhamdulillah masih bisa dipekerjakan mas ya Di perusahaan dan tidak ada pengurangan mas ya Ya alhamdulillah Cuman dari proyek Di ekspor Import itu Di jaman Covid ini Ya agak mengurang lah Karena kan untuk Mengiriman ekspor itu keluar Ya tetap dibatasi Paling itu aja sih Terus Ngomong-ngomong mas Kan gaji mas Lumayan ya Ya lah Alhamdulillah Lumayan cukup Membahagiakan gitu ya Ya membahagiakan sih Enggak Tapi Dicukup-cukupin lah Oh dicukup-cukupin Oke Anak Ada dua Tiga Anak dua mas Dua Cowok semua Cowok semua Istri gak nambah mas Istri alhamdulillah mas Satu juga gede mas Cukup lah Cukup ya mas Gak bakal habis ya Gak bakal habis Oh iya Gini mas Ya Kan mas dari tahun 2015 Ya betul UMR di Jawa Barat itu Lumayan besar Betul-betul Semakin tahun Semakin naik Terus Gaya hidup Disini kan lumayan tinggi ya Harga-harga barangnya Semakin tinggi Di industri lah Di industri gitu Itu cukup mas Buat kehidupan Keluarga Dan anak sekarang itu kan Sekolah udah online Atau Apa Sedangkan pekerjaan mas Ya mungkin Saya bilang gak ada sampingan Ya sampingnya Sampingan apa gitu ya Intinya Mas bangga gak dengan perusahaan Yang mas Terima saat ini Jujur mas Saya awal Masuk 2015 Itu bulan Februari Tanggal 26 UMR itu 18 mas Saya terima itu Gaji dengan gaji prokok saja Itu cukup Ya dicukup-cukupin mas Ya namanya orang kerja kan Ibaratnya Ya Mau gede segimana gajinya Kalau gak bersyukur itu Gak bakal Gak bakal cukup Ya Dicukup-cukup Kan lambat laun juga Pasti kan Bertahap lah Intinya kita ya Ditakuni Dijalanin aja Ya Sampai saat ini ya WMR Jakarta ya 2012 Sudah mencapai 46 saya mas Wow Mas bersyukur dengan perusahaan Yang mas Terima Bangga gak Ya Sangat bangga sih Untuk ekspor-impor Juga komunikasinya Dari pihak kantor juga Kita kan kantornya Ada di Cakung ya Alhamdulillah lah Berjalan dengan lancar Mas Mas kalau saya Dengar-dengar kan Mas Mas Ngelayanin Supir ya Mas Siap Ya betul Jadi Amdip Layan supir Jadi supir itu kan Suka ngaco Mas Ya betul Ada aja yang Namanya supir kan Ya malum lah mas Supir ya Mas juga harap ngerti ya Saya juga Pribadi sebagai supir kan Saya kelasnya S1 gitu kan SD doang gitu kan Nah kalau Mas ketemu karakter itu Mas Bisa menyikapin gak Karakter-karakter supir Yang disaatnya Ya kadang-kadang juga Kebawa emosi mas Cuman kan kita harus Tahu lah Karakter driver itu Satu persatu Ya Banyak lah Ibatnya yang sering juga Di Brickson ini ya Saya jaganya di Brickson Jadi Bukan sedikit dua orang lah Jadi saya tahu karakter Mereka tuh Seperti ini Misalkan nanya Mas Aris ini barangnya ada gak ya Nanti tunggu ya Wah PA Katanya minta-minta Udah booking kontainer Kalau enggak Nah Sebenarnya kan mereka tuh Paham juga Saya seperti itu Mereka maunya Muat itu dengan Cepat Cuman kan Harus ada prosedurnya Cuman Ya diingetin Diomongin lah Lambat-laun kita komunikasi Dengan driver dengan baik ya Lambat-laun juga Mereka ngerti Tapi mas Ketemu supir Ibaratnya ya Malum ya mas Namanya kita bergerak di bidang supir Ada yang supirnya Kesel banget mas Gak muat-muat Gak muat-muat Gitu mas Secara nyikapinya gimana mas Memberi komunikasi yang baik terhadap mereka itu seperti apa sih mas Ya paling Mereka Misalkan Rapper nanya tuh Mas Aris ini kenapa ya gak muat-muat Oh mas Mungkin barangnya Nanti saya tanya dulu ya Dari pihak Expornya Kenapa gak bisa dimuat Paling jawaban mereka Apakah sedang tunggu dokumen Apa revisi dokumen Apa sedang nunggu produksi Ya intinya Sabar aja Pasti dimuat kok Paling Saya ngasih arahan ke drivernya gitu aja Ya mau sampai kapan Ya intinya Tungguin aja Ya juga mereka lagi usaha Buat nyiapin barangnya Ya paling Mereka juga ngerti kok Kadang-kadang juga ada yang Ah Lama kali ini muatnya Ya tetap aja kita kasih Arahannya ibadah Kita kasih penjelasan dengan baik Ya dia juga ngerti alhamdulillah Paham Jadi iya Gimana kitanya Komunikasi dengan mereka yang baik lah ibadah Kalau gak ada komunikasi juga mereka Otomatis Ngambak atau Marah lah gimana Kan namanya kita sebagai Asisten lah Asisten supir lah Ibaratnya kan seperti itu mas Terus kan mas kan jauh tuh Gilir mudik Gilir mudik Gilir mudik gitu Itu Ada gak mas Kendala di kontainer ini Yang membuat mas itu Merasa nyerah Atau gimana gitu Ya paling Pekerjaan yang menjengkelkan banget Yang gak pernah mas suka itu Ada Ada Yang namanya kita kerja di Peti kemas ya Dan ya namanya peti kemas juga kan Dalam artian peti kemas itu kontainer ya Kontainer itu kan Juga gak selamanya bagus Ibaratnya kan Apalagi ibaratnya dengan Grade Bon muatnya itu grade C Ketika datang ke customer Kita lihat Uru kontainernya Ampun kan Otomatis Kita mau nolak Juga gak enak Dia juga udah berusaha Cuman kan kita sebaik mungkin Ya kita repair Kadang-kadang ya jengkelnya dari situ Ibaratnya kontainer gak layak pakai Harusnya ditimbang ke Madura tuh dibawa kesini kan Otomatis Kita repairnya juga ampun-ampunan Ya disitu saya kadang Perasaan nyerah Ampun lah gitu kan Ya cuman Dia juga udah berusaha Dia juga Ya emang gak ada yang gak mungkin lah Kontainer dia dibawa ke customer yang jelek Ya gak mungkin Cuman kan kita sama-sama saling ngerti Dia ngerti kerjaan saya Ya saya juga harus ngertiin kerjaan dia Sama-sama saling ngerti lah intinya Ya saya juga ibaratnya kesel Ya jengkel Cuman Saya bisa lebih menghargai dia Kontainer yang dibawa ke customer tuh Emang posisi di deponya Emang mungkin lagi Sortek gitu Kalau lagi gak ada Dia juga lagi usaha Ya kita Usaha dia Ya kita Tuh lah Kita apresiasi lah Disini ya kita bantu repair Ya kalau dari pihak ekspornya Tidak bisa ngebantu ya Apa boleh buat lah ibaratnya Kita Ibaratnya di jembatan ini Ke ekspornya yaudah Akhir hasilnya jadpannya ya Gak bisa ya Ya mohon maaf gitu Paling Itu sih Mas Saya mau nanya Perasaan saya nanya terus ya Mas dari tadi ya Jadi gini mas Kan di tempat parkirnya itu kan Saya lihat disini kan Lumayan padat ya Di saat malam hari itu Mas Kerepot gak mas buat mas Untuk memarkirkan temen-temen Karena Draper-draper Ini kan hampir rata-rata Ada yang pake co-draper Dan gak co-draper Jadi mereka memiliki skill-skill yang bagus ya Dalam parkir ya Ya alam saya Saya akui ya Itu memiliki kerepotan gak buat mas Untuk masalah parkirnya itu Paling Kalo ibaratnya saya Ibaratnya nyuruh mas Parkir di pintu sekian Cuman yang Ibaratnya dengan posisi Gak layaknya Kalo menurut saya ini Tempat area manuburnya Atau area parkirnya Kurang layak Karena kan ini Kita kontainer Puntut panjang ya Ya dikatakan 40 pit lah Gak layak pakai Itu area Setinya harusnya Jaraknya Lebih dari 12 meter mas Harusnya Cuman kan Dengan keterbatasan Area parkir ya Dimaksimalkan lah Cuman Yang saya khawatirkan Saya paling bisa Ngasih arahan Tolong hati-hati Terus Keduanya Untuk masalah Area parkir Kan kita sangat Diget itu Sangat berdempetan ya Tolong lah Hati-hati Lihat kiri-kanan Hibatnya yang membahayakan Turun dulu Kita kan satu bendera nih Hibatnya Tanpa angkutan lain Tolonglah bangunkan Draper Di sebelahnya kan bisa Mas Tolong dong Bantu Saya parkirin Arahin Masalahnya kan Buntut ke belakang Juga kelihatan mas Seperti itu mas Pantesan saya Supir trailer Ngeliat kaca sepion Mulu mas Karena gak ngeliat Buntutnya ya Iya kalo Sepion kan Tujuannya kiri-kanan mas Kalo buntutnya kan Tujuannya kelihatan Kelihatan Iya skill dewa juga Gak bakal kena mas Taylor itu Walaupun saya bukan paper Skill dewa gak bakal Gak bakal kena mas Lakin Itu Sepion Taylor itu Gak ada sepion belakang mas Iya gak ada Walaupun itu Eropa mas Gak ada Tapi mas ini Gak disokok apa-apa kan Soalnya saya cuma Ada kopi doang Disini mas Ngomongnya kayak lancar Banget gitu kan Ya intinya kita Saling Apa ya Ngasih lah Ngasih sama-sama Saling belajar lah Kita mas Saling belajar Mas Ada pesen-pesen gak Buat temen-temen Di youtube saya Sebagai driver ini Apa mas Sebagai mas Yang Melayani driver ini Maksudnya Pekanan Gimana nih Mas kan Melayani driver ini Gitu Ada pesen-pesen Atau nasehat Buat Temen-temen driver Yang nanti yang nonton Mungkin bisa Siap Siap Itu kan Paling untuk temen-temen driver ya Semua ya Ya kebanyakan Angkutan logistik ya Di Jakarta kan Paling saya pesennya Ya Saktinya Dijaga Tolong Itu sangat Betul lah Intinya Sakti pribadi aja Dulu sendiri Jangan ke orang lain Posisinya Dengan Bahwa Teller itu kan Kita kan Posisinya Mobil akuntan Barang mas ya Posisinya ya Kita harus lebih hati-hati Karena Keluarga pun menunggu kita ya Dengan baik gitu kan Ibaratnya Kita harus Bener-bener Sakti dari diri sendiri dulu Ibatnya kita berpengendara Ibatnya teller ya Pake saluran pengaman Gak boleh Bawa ugal-ugalan Intinya Dengan sadar Dengan posisi sehat mas Ya Kalau berteller Kalau bawa berkendara Intinya itu mas Intinya Kita baca bismillah Kita nyasainan Gak sakit Kita nyatainya Tanpa minum-minuman alkohol Ya maaf mas ya Kita sadar Intinya ya Gak begitu Jadi apa Ya kayak gitu Buat pesen-pesen Dari Untuk driver teller ya mas Untuk segala Misalkan ada kendala Di unit Atau ya Di mobil ya Mending kita berhenti lah Sejenak Kalau ada kendala Seperti Ban bocor Itu jangan dipaksin Itu matal mas Fatal Fatal Itu kan kerugiannya Bukan dari perusahaan itu mas Kita sendiri Takutnya kan insiden mas Tapi saya ngejar waktu mas Ya Itu duit mas Itu Kecerobohannya itu Ngejar waktu Sebetulnya salah mas Kalau menurut saya Kalau ngejar waktu Misalkan nih kita Ngejar waktu Kita utamakan keselamatan mas Bukan Utamakan waktu Kalau Selamat Ibaratnya Pasti nyampe lah Nyampe situ Kita misalkan Jarak tempuh dari Jakarta Ke Kerawang Ya namanya kita driver ya Kayak mas lah gitu kan Ya udah tau jarak tempuh Kerawang Apa Jakarta Kerawang tuh Misalkan Satu jam setengah Satu jam setengah Dengan posisi macetnya Paling telat-telatnya Dua jam setengah Ya otomatis Dengan kecepatan kita segini Ya Kecepatan normal lah Biasa Ya intinya kalau Posisinya Kayak mas Saya ngejar waktu nih Mari nyampe jam sekian Kalau bahaya itu Bukan saya cepet nyampe mas Salah mas Nyampe nya itu Ke rumah sakit mas Bukan ke customer mas Duit pun itu Bukannya malah dapet mas Malah keluar Keluar ya Iya Kita yang rugi Kita yang rugi Perusahaan yang rugi Ya intinya Kita pribadi lah yang rugi Kata mas Tadi kan Saya butuh duit mas Butuh Cepet waktu gitu Itu bukan Duit yang masuk mas Kalau kayak gitu Keluar ya Keluar Ya cepetnya itu Cepetnya ke rumah sakit Kita utamakan Anjur first lah Safety Wow Keren mas Apa itu mas Anjur first Safety Utama kan selamatan kerja Berarti yang selamat itu Cuman pak Selamat yang sampe tujuan Betul Selamat Intinya selamat itu Gak pernah ada insiden Selamat terus Kalau selamat ada insiden Itu namanya Ganti aja mas Mas Gino Mas Mas bangga gak mas Sama driver Driver kami ini mas Ya disebut bangga Ya 85% bangga Cuman ada Sejujurnya orang aja Kadang-kadang Ya namanya Orang karakter orang Kan driver beda-beda mas Ada yang pro Ada yang gak Kita namanya Oposisi gitu mas Iya Namanya saya asisten lah Disebutnya dalam Bukan pengurus Bukan apa Bukan sopintar Cuman Asisten Rapper lah Gembatan Di bata mereka Bertanya Kadang-kadang ada yang Gak enak sama hati Kita juga Yang saklek gitu mas Oh yang saklek Kadang-kadang susah dibilangin lah Kata Bahasa Jawa Hesem Rukul Gitu kan Itu inggris mana mas Bagian barat Di jalan mas Islandia itu Islandia Mungkin yang ngeri-ngeri itu Tujuan susah Susah diomong mas Kayak orang-orang Jabal Ali gitu ya mas Seperti gitu Jadi Jadi Bangga-bangga Cuman kan kita harus sama-sama Mengetahui Oh Karakter orang ini Driver ini Seperti ini Nah kita Diajak ngomong baik-baik Ya kekerasan Dilawannya dengan kebaikan mas Seperti itu Kalau kekerasan Tiba-tiba karakter dia keras Kita lawan keras Itu gak bakal ketemu mas Tapi kalau kekerasan Dikasih kopi mas Orang takut mas Tetap aja mas Susah Kekerasan Yang dilawannya bukan kopi mas Amar rokoknya juga Oh amar rokoknya Pasti mas Iya kopi doa Udud bos Si doa enak Takutnya mas Kopinya kopi sianida Itu yang ditakuti Tetap mas Saya minum mas Wow tetap Urusan mati emang Udah di tangan Allah mas Uset mas Iya sianida gak bisa matiin orang mas Oh Ya kalau waktunya hidup ya Mas hidup-hidup mas Oh pantes lah Pokoknya Orang aja dimu Mancur ya Waktunya masih hidup-hidup mas Ya intinya kita kembali lagi Detailer ini Safety lah Menjaga bareng-bareng Bahasa Inggrisnya Anjon pos mas Anjon pos Iya utama kelamatan kerjaman Bertul malo kita ini Utama kelamatan kerjaman Safety Iya kan Safety di utamakan mas Ya oke mas Coba mas saya minta Tolong turunin dulu Kacamatanya mas Mas itu sebenarnya ganteng Pake kacamat Mantap ya Iya keren ya mas Oke Mas Haris Saya bangga banget Mas bisa bicara Dengan waktu 20 menit Mas udah kasih waktu ke saya Siap Dan di jam istirahatnya mas Ini Seharusnya mas istirahat Tapi Diajak ngobrol Lama saya Sebenarnya Kita sharing aja sih Sharing aja ya mas Mas Saya ngucapin terima kasih banyak Dan juga Saya mohon izin mas Ini kan takutnya nanti kan keluarga mas Nonton Iya iya Saya kan seorang youtuber terkenal di dunia Oh P***** Iya mas Jadi takutnya keluarga mas Tangga mas Sampai Pak RT mas Nonton ini lho mas Mas Iya di channelnya Rio Lennardo Taylor Mas itu mas Jadi Yang paling Untuk Kuota internetnya paling Bareng-bareng lah Wifi mas Yang namanya orang kampung Iya kan Tapi android aja ya Telapnya yang setengah rap Oh iya Sebabnya youtube aja Mereka gak tau Takut kesentuh mungkin Apa gimana Saya gak tau tuh Jadi mas Ini memang hobi Aki-aki atau gimana mas Ali-ali yang kayak Dipake di tangan Seni mas Oh seni Itu seninya Sunda Jangan salah mas Seni Seninya Sunda Kayak ini dari Garut mas Ini namanya Garut 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 Aki Garut namanya Jadi seninya orang Sunda tuh Bukan hanya di kalung mas Kalau di kalung itu Sebenernya Kalau batu aku Kikin itu orang Bunda mas Iya Itu namanya apa Batu Aki gitu Kan ada nama Garut mas Oh Aki Garut Ada lagi namanya Aki Jol Ada mas Aki Khol Iya Waduh saya kurang tau Aki Khol Aki Benjol Saya taunya Aki-Aki mas Oh Aki-Aki Aki-Aki Tidak ada mas Aki banyak itu Mas Iya iya Jadi Mas sudah bersedia Saya masukkan ke youtube Siap Semoga Semoga Dengan video yang Sedikit Panjang ini Iya Bisa Memberi inspirasi Dan manfaat Buat Teman-teman di channel youtube Saya mas Oke Mas Haris Semoga sehat selalu Sukses selalu Dalam bekerja Kita udah bersahabat lama ya Baru hari ini Kita ketemu lagi ya Kalau gak salah Kita dari Tahun 46 ya mas Gak ketemu ya Itu mas jaman perang Itu mas Tahun 46 Belum ya mas Setahu saya Itu tahun 14-15 Masehi Mas 14-15 Itu mas Saya lagi ngapain Mas Benar Iya Guntung Mas Iya Oke mas Jangan lupa passwordnya Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Di Channelnya Rio Leonardo Taylor Oke Bye 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 Selamat